Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian Jumpa lagi bersama saya Ahyan Arief Kali ini saya akan mengunboxing sekaligus mereview dispenser sabun cuci piring Oke kita langsung saja buka paketnya Ini saya beli dari salah satu toko online yaitu di Lazada Untuk link pembeliannya silakan rekan-rekan sekalian cek di deskripsi video ini Oke kita langsung buka Ya ini dia isi paketnya Kita singkirkan dulu dosnya Yang pertama kita dapatkan spon Ini untuk spon cuci piring Yang terbagi dua Yang di atas halus Kemudian yang di bagian sini yang kasar Kemudian untuk dispenser sabun cetnya sendiri ya Ini dia Seperti yang rekan-rekan sekalian Oh ini untuk di bagian sini Kita tempel saja Ya gabus-gabus ini Atau semacam karit ini Ini fungsinya agar tempat penyimpanan sabun ini tidak mudah slip Ketika dia diletakkan di atas ubin atau tempat yang licin Maka ini akan menahan agar dia tidak slip Ada pun dimensi daripada dispenser sabun cuci piring ini Untuk panjangnya 14 cm Kemudian lebarnya itu 10 cm Dan tingginya adalah 10,5 cm Selanjutnya untuk kelengkapan yang tak kalah pentingnya adalah Ini adalah caddy nya Atau alat pemompanya Nah caranya Untuk penggunanya nanti sabun cuci piring dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan Kemudian ini diletakkan di atas seperti ini Ketika spon ini kita tekan ke bawah Maka secara otomatis sabun yang ada di bawah sini Di tangki penyimpanan ini akan mengalir ke atas Dengan menggunakan sistem pemompaan yang ada di dalam sini Ya seperti ini tekan sekalian Ya maka cairan akan masuk atau meresap ke sini Oke untuk pengaplikasiannya kita langsung lihat saja video berikut ini Baik rekan-rekan sekalian Berikut ini cara penggunaan atau cara pemakaian daripada dispenser sabun cuci piring ini Oke yang pertama-tama kita tuangkan sabun cuci piringnya ke dalam wadah penampungannya Oke setelah itu kita letakkan bagian kedi atau pemompanya di bagian atasnya Kita tutup Ya seperti ini tekan sekalian Kemudian kita kocok hingga cairan pertama keluar Ya seperti itu rekan sekalian Nah selanjutnya Kita bisa langsung menerapkannya di alat-alat pencuci piring Ya pertama kita menggunakan spon Kita tekan satu kali Ya hasilnya seperti ini Ya kemudian ya kita remas hingga berbusa Kemudian kita gunakan mencuci seperti biasa Ya kemudian disimpan kembali seperti ini Ya tampilannya seperti ini dekat sekalian Selain spon kita juga bisa menerapkannya ke benda-benda alat pencuci piring yang lain Atau pencuci alat dapur yang lain seperti kain misalnya Ya kita coba dengan menggunakan kain Kemudian ditekan sekali Ya maka cairannya keluar seperti ini Ya itulah tadi video pengaplikasian dan bagaimana cara alat ini bekerja Dan ternyata sangat lumayan dan cukup praktis Dan cocok bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak mau repot-repot lagi menggunakan wadah yang lain Kemudian dan ini cukup rapi dan simple Dan ini pasti tahan lama Oke rekan-rekan sekalian demikianlah review kita kali ini Tentang dispenser sabun cuci piring dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Jika ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan cantumkan di komentar bawah Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya Saya Ahyan Arief Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda